Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar atau ke-2024 untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini kita akan membahas cara membuat gambar tiga dimensi untuk latihannya disini kita akan lihat gambarnya seperti ini ya guys untuk gambarnya bisa dicek di Facebook ya guys nama Facebooknya teknik drawing untuk gambar contoh ininya Oke kita buat aja disini kita ada apa ada lebarnya atau panjangnya gak sih ya ini lebarnya apa panjang yang mana itu kalau panjang lebih panjang dari ini ya lebarnya jadi 52 ini lebarnya 52 dan 58 kita bikin 52 di toket gunakan len 52 dan disini 58 58 enter Nah kalau udah seperti ini kita samain aja ini kan sebenarnya kotak ya guys cuma kita di sedikit ada apa sedikit ada rapi aja terus disini ada radius radius adalah 18 kita gunakan yang nama plan kalau radius plan terus kalau klik dulu plan terus R R itu dia buat lebih buat ukuran ya buat ukurannya berapa tadi kan ukurannya berapa 18 tinggal tulis aja 18 ukurannya tinggal masukin ke sini nah seperti ini terus tinggal kita lihat disini ada diameter 22 ya guys ya diameter 22 tapi disini kita R R 12 nya dia dari titik sini ya tengah contohnya gini loh kalau ada radius itu dia biasanya kalau di klik disini dia ada titik sininya nah disini ya tuh ya ada apa petunjuknya dia mulainya dari sini jadi kita bikin lingkarannya dari sini nah seperti itu ya guys terus tinggal kita lanjut soalnya disini ada 22 kalau diameter itu dibagi dua ya guys jadi berapa kalau 22 jadi 11 kita di sini klik 11 entet terus kita lanjut tahap berikutnya disini ada seperti ini ya guys kita akan bikin dari jaraknya jaraknya kita bikin dulu kayak gimana ya kita bikinnya seperti ini aja kita 58 disini ya 58 kita copy yang bagian ini pindahin ke sini nah seperti ini terus ketinggiannya berapa kita ngitungin aja dari bawah ya yang ada disini tapi dari bawah disini ada 18 ketinggiannya 18 dulu dari bawah tinggal kita copy dulu ke bawah 18 enter nah kalau udah seperti ini kita kini dulu biar sedikit kelihatan mau di ini nya terus tinggal kita lanjut lagi dari jarak sini sekitar 15 tinggal kita tulis saja dari sini copy ke sini tunggu pindahin ke sini terus tulis saja 15 enter seperti ini ya eh sorry ininya miring nah seperti ini ya 15 enter terus kita lanjut lagi ke tahap berikutnya ini kan 15 seperti ini ya guys terus naik ke atas nah naik ke atas sekitar berapa eh aduh ini kan 18 terus naik ke atasnya 21 dari ini 21 tinggal kita bikin seperti eh kita lain dulu dari sini kita tulis 21 enter dari sini kan guys ya dari sini 21 nya terus ke sininya berapa nah disininya kita akan lihat dulu dari apa dari jarak disini 48 ya guys padalah 4 3 di 4 3 itu dia mulai pasin ke sini kita bikin seperti ini dulu gunakan len patokin ke atas sampai sini nih nah seperti ini ya patokin dulu sampai sini terus tinggal kita lanjut lagi di sini ada jaraknya dari sini jarak 14 ya guys ya 8 14 nah disini kita akan lihat dulu 21 14 kita ngambil dulu yang di sini ya guys ya biar eh yang kecil ini biar ketahuan ukurnya berapa jadi kita akan ngambil dulu dari sebelah sini 21 14 nah cara ngambilnya gimana tinggal kita gunakan len aja seperti ini nah gini aja terus tinggal kita copy aja ke sebelahnya itu berapa 14 enter terus dari 14 itu berapa nah disini kan ada 14 ada 14 eh 14 dari 21 ya guys ya sorry 21 bukan 14 21 nah dari sini 21 21 enter terus dari sini 14 nah nah kan udah ketahuan ketemu nih nah terus gimana nih kayaknya maksudnya gimana tinggal kita akan disini ada 8 tinggal kita bikin aja 8 dari atas sini nanti akan kelihatannya guys ya kalau ini kalau udah dipotong udah 8 enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita trim yang bagian tidak diperlukan yang ini dan ini seperti ini ya guys dan ini kayak gini terus apalagi kalau udah seperti ini yang ini juga dan apalagi disini tinggal semuanya kita trim bagian ini juga trim nih ini trim terus tinggal yang ini kita panjakin ke bagian tahap gunakan yang namanya krak klik disini nah seperti ini ya guys nah kalau udah seperti ini ini kan nanti kan akan digabungin ke bagian tahap ke nomor satu ini oke udah tinggal kita akan ubah menjadi tiga dimensi sebelum ubah menjadi tiga dimensi takutnya disini ada menggunakan regi apa menggunakan atoket 2010 kebawah harus di region dulu ya guys biar bisa mengubah menjadi tiga dimensi atau walaupun takutnya ada elor nggak bisa diubah menjadi tiga dimensi region dulu aja pasti bisa diubah menjadi tiga dimensi oke kita langsung aja ke VPU pilih ke SW SOMETIC terus disini kita ubah menjadi tiga dimensi kalau prosun kita tebalan yang ini nah taikin disini kita kelihatan tebalannya berapa 11 tinggal klik disini 11 enter terus lanjut yang bagian tab ini nah tapi ini berapa ketebalannya sama disini 12 enter terus ini tinggal kita gunakan UCS untuk diputerin ke atas klik kanan terus kita milih yang warna merah taikin ke atas kalau udah lurus biasanya ada sumber titik-titik disini dibantu ya guys seperti ini sehingga kita 2D nya kita ubah menjadi swing nah seperti ini biar kelihatan apa berisinya kita sebelum kita akan digabungin kita lihat dulu gambarnya tadi saya bikin gambar itu dia lebarnya itu sekitar depan lebarnya itu 52 ya guys ya 52 itu dia masuk ke sini semua objek ini ya guys ya 52 itu ya jadi kita ngambil ininya dia ngambilnya di dalam pindahinnya contohnya kidney kita pindahin ini klik disini pindahin di dalam ini ya nah seperti ini ya Oh kayak gini ya bisa dipahami kan guys cara mindahinnya cara mindahin ini soalnya kan tadi 52 jadi ngambil semua disini seperti itu nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan eh satu kan objeknya menggunakan apa solidnya neon disini neon kita tinggal kita block aja keseluruhannya tinggal oke nah ini dia udah block tinggal yang ini garis bantunya kita delete aja terus tinggal kita tap lagi apalagi disini ada seperti ininya nah caranya gimana bikin disini disini ada 12 jaraknya ya ada apa ada 11 jarak ketebalannya nah caranya gimana tinggal disini kita gunakan yang nama klik disini yang ada panahnya ekstranya kita klik kebawah ke copy rate kita disini kita copy enter klik kanan enter terus disini kita pindahkan ke sini setelah itu berapa jaraknya 11 enter nah terus dari jarak sini berapa nah disini tinggal ketahuan kita akan kasih berapa sekitar 11 aja ya dari jarak sini 11 atau 10 nanti coba kita coba-coba kita kasih kita copy rate lagi sorry copy rate lagi dari sini enter kita lagi ke sini kita kasih 11 enter nah kita kasih sebelah saja ya guys kalau udah seperti ini tinggal ini menggunakan turn plus on take in ke atas nah disini kita jaraknya berapa nah kita lihat jaraknya jaraknya disini ada 12 oh disini ada 2 31 ya guys ya kelihatan guys kelihatan 31 ya oke kita ulang lagi lah kita ulang lagi ya terus itu ada 31 nggak kelihatan disini ada 31 nah disini kan panjangnya itu sekitar 52 tinggal kita kurangin aja kita gunakan kalau tertakuti salah sih kalau apa MTK rada bodoh ya 52 dibagi 2 eh 52 52 dikurangi 31 kan 31 sama dengan 21 nah jadi jarak di sini itu di sini itu di sini itu 21 ya guys bukan 11 ya 21 tinggal yang bagian disini kita copy apa copy rate sorry copy rate yang ini terus pindahin ke sini 21 enter 21 ya coba berapa sih tadi tuh 31 taruh guys ya kan ini 31 ya 51 52 coba taruh ya sih 52 dikurangi 31 biar biar ininya dapat gitu guys ya ininya berapa oh di sininya kan nggak kebawa ya guys eh sorry ininya gak kebawah iya benar guys, ininya gak kebawah guys ya, jadi benar 52 dikurangi 31 sama dengan, nah 21 dikurangi 12 dikurangi 12 nah 9 disininya gak kebawah 12 ya guys, soalnya mentepnya disini kirain itu nebus ya, oke jadi 9 ya guys, jaraknya seperti itu ya, ini kelebihan kita seterjet aja, kita gunakan copy rate lagi ke kanan enter minahnya seperti ini, 11 nah eh 9 ya guys, ya bukan 11 belum ngopi guys, lagi puasa soalnya oke tinggal kita copy aja yang ini 9 oke tinggal kita kasih 20 enter, aduh bikin gini doang, udah 2 menit ya guys oke tinggal kita gunakan layak seperti ini, kita potong gunakan persen disini bisa dilihat ya ini fungsi buat motong buat ubah menjadi 3 dimensi lah ibaratnya, seperti ini ya tinggal kita pindahin ini udah berapa menit coba segini doang udah 10 menit ya guys oke biasanya ya 2 menit, 3 menit ya jadi 10 menit oke gitu aja ya guys untuk kita kasih warna kasih warna kasih warna lupa material kasih material RAM disini tulis ya eh sorry R A M T tulisnya oh kok ada itunya A M R T eh R nya gak utuh sorry R R A M T ya guys tulis tinggal kita kasih warna disini sesuaiin aja yang diinginkan atau cari yang sesuai yang diinginkan ya guys ya saya kasih warna apa ya saya kasih warna hijau ya guys ya belum ada kan hijau ya kasih warna hijau kita pindahin disini ini kan belum ubah nih kalau udah dipindahin ini sendnya kita ubah ke menjadi lelah tristin disini nah udah hijau ya tinggal kita ke bagian view eh bukan menja atau view saya lupa lagi disini kita satu-satu oh ke view kita klik klik disini ini apa nih dulu kita disini kasih saya dulu nah seperti ini ya guys oke itu dia guys untuk latihan buat atau cat semoga membuat videonya mau maaf mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like sampai jumpa kembali guys